Jadikan titik fokus hidup kita tujuannya adalah kebahagiaan akhirat Semuanya terfokus ilmu untuk akhirat, harta untuk akhirat, jabatan untuk akhirat, apapun untuk akhirat Kenapa? Karena kenimatan yang di dunia ini digambarkan oleh Rasulullah Bagaikan hanya satu tetes air di lautan Kalau kita menempelkan jari ke air laut, kemudian kita tarik, maka air yang nempel itulah kenikmatan dunia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Wa ala alihi wa ashabihi Hadirin yang berbahagia Di dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-77 Allah SWT berfirman A'udhu billahi minasyaitun rajim Wa betagi fima ataka Allah udara al-akhirah Walatan sanasiba kaminat dunia Wa ahsin kama ahsanu allahu ilaih Walatab ilfasad fil ar Inna allaha layuhibbul mubsidin Raihlah Dengan apapun yang dianugerahkan oleh Allah Kepada kalian Kampung akhirat Dan janganlah kalian Melupakan Bagian Kenikmatan di dunia ini Dan Berbuat baiklah Sebagaimana Allah telah berbuat Baik kepada kalian Dan janganlah kalian Berbuat kerusakan Di muka bumi ini Karena Allah Tidak suka Dengan orang-orang Yang berbuat kerusakan Ayat ini Menunjukkan Kepada kita Sebuah Orientasi Hidup Dengan kata lain Ayat ini adalah merupakan Ayat Yang menjadi Motivator Untuk hidup kita Dimana Fakta Dalam kehidupan Di dunia ini Pada umumnya Manusia Hidup itu Tidak punya Arah dan tujuan Yang dalam Al-Quran Disebut dengan Muzabdabi Nabayna zalib La ilaha ulai Wa la ilaha ulai Jadi hidupnya Muzabdab Beriman kepada Allah Enggak Enggak beriman juga Enggak Ya Hidup dunia juga Enggak Akhirat juga Enggak Pokoknya Muzabdab Tidak kesana Tidak kemari Yang dalam Istilah yang sederhana Disebut Kelompok Bingung Jadi manusia itu Padamunya Bingung Ya Apa sih hidup ini Bingung Makanya Jangan heran Kalau ada orang Lamun Enggak punya duit Bingung Jangan heran Jangan heran pula Ada orang yang punya duit juga Bingung Bujangan Bingung Udah punya istri Bingung Enggak punya rumah Bingung Udah punya rumah Juga bingung Enggak punya jabatan Bingung Punya jabatan Jangan heran pula Bingung Juga Kebingungan inilah yang menyebabkan adanya kegelisahan Keresahan Dalam jiwanya Yang menjadikan manusia itu Mencari Menerawang Ya Terobosan-terobosan Untuk Mencari Kebahagiaan Atau Kenikmatan Nah Akhirnya Jalan pintas Entah itu ke diskotik Entah itu narkoba Entah itu Minum-minuman keras Nah itu ke tempat masyiat Itulah yang namanya Kenikmatan yang kompensasi Kenapa? Karena tidak punya arah Hidup ini Bingung Al-Quran ekstrim Ya Memberikan ilustrasi Waladzina kafaru Yatamat ta'u Ya Orang-orang kafir itu Mereka berpesta pora Mereka berpesta pora Makan minum itu seperti Ya Hewan-hewan Yang berpesta pora Di kebun binatang Dan di hutan-hutan Ekstrim Kenapa? Karena tidak punya Tujuan Yang kedua Ada juga Yang ekstrim Punya tujuan Tapi tujuannya A-nya dibingkai Diprim Oleh Dunia Yang Istilahnya Pokoknya yang penting Dunia Inhiyailah hayatuna dunia Namutuanahya Wamanahnu bimapusin Bahwa Yang namanya hidup ini Ya di dunia ini Makanya bagaimana kita mengejar Kebahagiaan dunia Seoptimal mungkin Ya kami hidup Kami mati Setelah itu Tidak ada hari berbangkit Ini yang menyebabkan Orientasinya Semata-mata dunia Lagi-lagi Dinisbatkan Di dalam surat Al-Bayinat Karena Tujuan hidupnya dunia Hidupnya Ingin bebas Sebebas-bebasnya Makanya dalam surat Al-Bayinat Innaladzina kafaru Min ahlil kitab Wal musriqina Fina rijahannama Khalidina fiha Ulaikahum syarul bariyah Mereka itu Seburuk-buruknya makhluk Kenapa? Karena Tadi Tujuannya hanya Dbingkai Dunia Mereka tidak meyakini Adanya hari berbangkit Udah lah makanya Dunia ini Adalah surga Bagi mereka Kenapa syarul bariyah Dalam urusan makan saja Enggak ada halal-halal Ya Apapun dimakan Kalau Daging babi dimakan Umum lah Tapi kalau udah Monyet Kucing Kalah jengking Ular kobra Ya Singa Binatang buas pun Buaya Biawak Kecowa Ya Itu dimakan Juga Termasuk ular Kelalawar Kenapa? Karena yang dikejar Dunia Semuanya ingin dicicipi Apalagi dalam urusan Birahi Ini Nah Ternyata Dalam al-Quran Orang islam pun Ada yang ketularan Karena itu Di dalam Surat al-Baqarah Dinyatakan Waminan nasi Mayakulu Rabbana Atina Fidunia Wa malahu Fil akhirat Min khalam Dari Ayat Yang ke 199 Terusnya itu Ada diantara manusia itu Yang obsesinya Aja dunia Tidak ada hasanahnya Yang penting dunia Dan mereka Tidak care Dengan urusan akhirat Itu yang Fakta Secara sisiologi Seperti itu Nah Yang ketiga Ya Inilah bagi orang-orang Yang punya orientasi jelas Ya Wa minuh mayakulu Rabbana Atina Fidunia Hasanah Wa fil akhirat Hasanah Wa kina Aza Benar Jadi Sebagian manusia Ada yang punya obsesi Bahagia di akhirat Bahagia Di dunia Dan ingin lepas dari Azab Api neraka Ini yang Dikenal dengan Istilah Doa Sapu jaga Nah dimana Pedomannya Untuk meraih itu Dalam surat Al-Qasas yang Tadi Dibaca Ayat 77 Ini ayat Memberikan orientasi Yang jelas Wabdagi Fima Atakallah Darul akhirat Karena kita Meminginkan Kehidupan Akhirat Kenikmatan Akhirat Jadi Jadikan Titik Fokus Hidup Kita Tujuannya Adalah Kebahagiaan Akhirat Cara Meraihnya Gimana Cara Meraihnya Fungsikan Apapun Yang telah Dianugerahkan Oleh Allah Kepada kita Tujuannya Untuk akhirat Mata Mata untuk Akhirat Telinga Untuk Akhirat Tangan Untuk Akhirat Langkah Kaki Untuk Akhirat Pikiran Untuk Akhirat Perasaan Untuk Akhirat Ya Semuanya Terfokus Ilmu Untuk Akhirat Harta Untuk Akhirat Jabatan Untuk Akhirat Apapun 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 Untuk Akhirat Kenapa Karena Kenihmatan Yang di dunia Ini Digambarkan Oleh Rasulullah Bagikan Hanya Satu Tetes Air Di Lautan Kalau kita Menempelkan Jari Ke air Laut Kemudian Kita tarik Maka Air yang Nempel Itulah Kenihmatan Dunia Sisanya Kehidupan Akhirat Karena Itu Kita Orientasikan Tetapi Ya Tetapi Dengan Orientasi Akhirat Pasti Kenihmatan Dunia Itu Kita Rai Makanya Itulah Sebabnya Tujuan Hidup Kita Diciptakan Oleh Allah Adalah Dalam Surat Ajariat Ayat Ke 56 Tidak Laku Ciptakan Jin Manusia Adalah Untuk Beribadah Ibadah Karena Itu Ikrar Kita Dalam Solat Inna Solati Wanusuki Wa Mahyaya Wa Mamatidillah Bahwa Sungguhnya Solat Kita Ibadah Kita Hidup Kita Apapun Yang Kita Lakukan Itu Orientasinya Adalah Karena Allah Untuk Akhirat Bagaimana Caranya Walatangsa Nasi Bakak Minat Dunia Ya Untuk Meriah Jangan Kalian Melupakan Bagian Kenikmatan Dunia Kenikmatan Dunia Itu Harus Dicapai Tapi Bukan Tujuan Akhir Adalah Tujuan Perantara Kenikmatan Dunia Harus Capai Atau Dengan Bahasa Yang Sederhana Raih Dunia Seoptimal Mungkin Makanya Islam Mengajarkan Ayyukum Ahsanu Amalah Segala Sesuatu Harus Yang Terbaik Harus Terbaik Kita Cari Terus Yang Terbaik Gak Boleh Statis Hidup Ini Harus Ada Perubahan Harus Ada Taghir Terus Cari Yang Terbaik Apapun Walatansah Nasib Bagaimana Dunia Jadi Islam Tidak Mengajarkan Pesimistik Islam Tidak Mengajarkan Jabaristik Yang Isilahnya Pasrah Segalanya Pasrah Tidak Tapi Justru Raih Kehidupan Dunia Seoptimal Mungkin Itulah Sebabnya Termasuk Gak Usah Jauh Jauh Yang Namanya Milih Istri Aja Kriterianya Nabi Mengajarkan Cari Yang Cantik Cari Yang Kaya Cari Yang Nasab Bagus Kemudian Cari Yang Agamanya Kuat Ya Sebenarnya Lijamaliha Limaliha Waliha Sabiha Wali Diniha Tapi Kalau Kesulitan Yang Empat Ideal Itu Udahlah Jangan Menghayal Jangan Bingung Fadfar Bidati Din Utamakan Agama Cari Yang Akhlaknya Baik Yang Agamanya Seiman Dengan Kita Yang Baik Nanti Standar Cantik Diturunkan Standar Kaya Diturunkan Juga Standar Nasab Nasab Itu Keturunan Gak Usah Cari-cari Anak Pejabat Anak Presiden Anak Menteri Anak Gubernur Anak RT Juga Gak Apa-apa Yang Penting Ada Standar Imannya Itu Ideal Ayukum Asan Amal Ayukum Asan Amal Dalam Beramal Pun Harus Ideal Apa Idealnya Dalam Beramal Kalau Beramal Dalam Materi Ya Banyak Dan Ikhlas Udah Banyak Ikhlas Tapi Kalau Ternyata Banyak Gak Punya Ya Udah Sedikit Tapi Ikhlas Itu Terbaik 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 La Yukalifullahu Nafsan Illa Wus'aha La Maka Sabat Wala Maka Sabat Allah Itu Tidak Membebankan Kepada Manusia Kecuali Menurut Kemampuannya Kita Mampunya 100 Perak Ya Udah 100 Perak Yang Penting Ikhlas Dan Itu Bisa Mengalahkan Yang 100 Juta Atau 1 Miliar Tapi Tidak Ikhlas Makanya Banyak Hitungan Hitungan Kita Nanti Banyak Amal Amal Kita Yang Gak Terduga Justru Yang Kecil Kecil Itu Yang Ikhlas Yang Ternyata Luar Biasa Membela Kita Jadi Syafaat Bagi Kita Nanti Di akhirat Jadi Inilah Jangan Lupakan Dunia Mendidik Anak Juga Begitu Arus Maksimal Arus Yang Terideal Tapi Kalau Faktanya Lain Itu Bukan Ranah Kita Yang Penting Ranah Kita Adalah Proses Cari Ilmu Juga Maksimal Kenapa Karena Allah Hanya Menilai Prosesnya Maksimalnya Kita Nih Tiap Hari Dengerin Ceramah Di Sunda Kelapa Bukan Dituntut Pinternya Tapi Sungguh Sungguh Bahwa Saya Akan Cari Ilmu Kenapa Karena Keterbatasan Akal Itu Masing-masing Kecerdasan Berbeda Daya Ingat Pun Berbeda Ada Orang Sekali Dengar Bisa Ingat Terus Ada Yang Harus Lima Kali Dengar Baru Ingat Sama Menghafal Ayat Juga Begitu Ada Sekali Baca Ya Hafal Terus Hafal Tapi Ada Berulang Ulang Gak Hafal Makanya Yang Dinilai Oleh Allah Proses Tapi Proses Itu Yang Terbaik Jadi Gak Bisa Nyerahkan Langsung Kepada Takdir Contoh Bapaknya Kalau Kita Punya Mobil Ya Kalau Lagi Parkir Kunci Kalau Kalau Sudah Dikunci Masih Belum Percaya Diri Sudahlah Setirnya Kita Kunci Ada Penjaga Juga Tapi Kalau Ternyata Hilang Juga Itu Maka Yang Dinilai Oleh Allah Adalah Prosesnya Itu Itu Ada Sesuatu Hikmah Yang Sesungguhnya Kita Gak Tahu Jadi Apapun Jadi Tidak Menuntut Hasil Tapi Proses Itu Raihlah Dunia Seoptimal Mungkin Makanya Kita Harus Serius Tidak Boleh Tidak Serius Dalam Urusan Dunia Makanya Rasulullah Contoh Di antara Orang Yang Bahagia Di Dunia Itu Kalau Punya Istrinya Cantik Kalau Rumah Luas Kendaraannya Bagus Itu Itu Kan Kemudian Dan Orang Yang Tertakwah Dalam Al-Quran Apa Di antara Orang Mereka Itulah Orang Yang Bertakwah Di antaranya Itu Orang Yang Mengeluarkan Hartanya Ada Kepedulian Terhadap Kaum Kerabat Terhadap Anak Yatim Kepada Orang Miskin Kepada Orang Musyapir Yang Miskin Kehabisan Bekal Kepada Orang Yang Menggantungkan Dirinya Kepada Pemberian Orang Lain Walaupun Tidak Meminta Kemudian Membaskan Orang-orang Hak Atau Hamba Sahaya Itu Yang Namanya Harus Maksimal Nah Itulah Sebabnya Kalau Kita Sodakoh Termasuk Ngasih Baju Orang Itu Ideal Juga Jangan Kita Ngasih Baju Kepada Orang Lain Yang Kita Sendiri Tidak Layak Pakainya Malu Kalau Dipakai Yang Istilahnya Yang Sepatutnya Sudah Dipakai Serbet Atau Lap Dikasih Orang Yang Kita Masih Senang Kasihkan Orang Itu Ideal Juga Kenapa Karena Bagi Kita Bekas Itu Mungkin Tidak Ada Artinya Tapi Bagi Orang Lain Yang Miskin Itu Luar Biasa Dan Doanya Enggak Pernah Berhenti Jadi Inilah Semuanya Walatan Nasibah Keminah Dunia Kalau Dunia Sudah Diraih Untuk Cita-cita Akhir Apa Wa Asin Kama Ah San Allahu Ilai Berbuat Baiklah Kepada Sesama Sebagaimana Allah Telah Berbuat Baik Yang Terbaik Untuk Kita Ya Wa Asin Berbuat Baiklah Terhadap Sesama Terhadap Anak Terhadap Istri Terhadap Orang Tua Terhadap Pertua Terhadap Tetangga Terhadap Teman Terbaik Berbuat Yang Terbaik Nah Jaminannya Nantai Diri Allah Wallahu Fi'awnil Abdi Madam Al-Abdu Fi'awni Akhi Ya Allah itu Senantiasa Akan Melindungi Ya Akan Memperhatikan Hambanya Selama Hambanya Itu Memperhatikan Orang lain Jadi Kalau kita Ingin Diperhatikan Oleh Allah Banyakannya Memperhatikan Orang lain Memperhatikan Istri Memperhatikan Anak Memperhatikan Teman Memperhatikan Jamal Itu aja Ya Dengan Sendirinya Nanti Allah Akan Memperhatikan Kita Ya Jadi Istilahnya Begitu juga Ada Kalau Doa Itu Doa Yang Bagus Adalah Kita Mendoakan Orang lain Tanpa Orang lain Tahu Bahwa kita Berdoa Untuk Dirinya Ya Untuk Mereka Sendiri Ini Yang Perlu Kita Jadi Berbuatlah Yang Terbaik Jabatan Terbaik Apalagi Sungguhnya Makanya Kalau Hakim Terbaiknya Apa Jangan Coba Coba Palu Keadilan Itu Dipakai Untuk Berbuat Kejeliman Ya Kalau Pejabat Pemenyuk Gubernur Orientasinya Berbuat Yang terbaik Bagaimana Memihak Kepada Rakyat Yang nasibnya Kurang beruntung Ya Demikian pula Apalagi Presiden Menteri Itu Sesungguhnya Sangat Luar Biasa Untuk Wa'asin Kama Asan Allah Ilay Bukan Wa'asin Untuk Binapsi Untuk Dirinya Tapi Untuk Orang Lai Untuk Masyarakat Wah Itu Luar Biasa Nah Yang Keempat Karena Waktu Yang Keempat Kalau Sudah Kita Berbuat Yang Terbaik Maka Perbuatan Yang Terbaik Terhadap Sesama Jangan Dinodai Ya Jangan Dinodai Walatabkhil Fasan Fil'ar Jangan Berbuat Kerusakan Di muka Bumi Ini Kerusakan Itu Bertingkat Tingkat Ada Merusak Lingkungan Merusak Hutan Merusak Kali Merusak Lautan Merusak Udara Merusak Moral Merusak Dan Merusak Termasuk Merusak Amal Kita Jangan Kita Suka Merusak Amal Kita Karena Allah Tidak Suka Dengan Orang Yang Suka Merusak Ya In Allah Layuh Haybul Mupsidid Ya Makanya Contoh Diantara Merusak Amal Kita Kita Suka Mengungkit Perbuatan Baik Kita Jangan Ya Dan Itu Mapa Kalau Itu Kita Lakukan Maka Segala Sesuatu Itu Bisa Dijadikan Amal Baik Kita Oleh Karena Itu Orientasi Hidup Itu Kalau Ketergantungannya Semuanya Kepada Allah Ya La Ilaha Ilallah Itu Tidak Ada Tuhan Kesehli Allah Sesungguhnya Jangan Menempatkan Apapun Dalam Jiwa Kita Kecuali Mahabah Cinta Kepada Allah Dan Kepada Rasul Jangan Naruh Harta Di Dada Jangan Jangan Naruh Uang Di Jiwa Kita Udah Di Tangan Aja Karena Kalau Sudah Di Dada Bahaya Bahaya Dan Itu Akan Menyusahkan Diri Kita Sendiri Makanya Orientasi Hidup Kita Kalau Semuanya Berkiblat Semuanya Kepada Allah Maka Enteng Hidup Kita Pada Umumnya Manusia Itu Susah Itu Kenapa Karena Orang Susah Karena Orientasi Hidupnya Sendiri Makanya Nanti Dalam Islam Diajarkan Tentang Kona 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 Itu Kalau Kita Punya Uang 200 Juta Kemudian Tidak Punya Kendaraan Runing Keluarganya Anak Anak Pak Beli Mobil Dong Kita Susah Kemana Mana Surat Susah Maka Kalau Hidup Berdasarkan Kebutuhan Uang 2 Juta Paling Paling Belinya Apansa Kan Begitu Bukan Berdasarkan Hal Napsu Kalau Berhadapan Hal Napsu Supaya Orang Memuji Wah Gitu Kan Kemudian Yang Ada Di Otak Ingin Beli Ya Mercy Atau BMW Padahal Uangnya Cuma 2 Juta Akhirnya Disitu 7 Keliling Mulai Pusing Gimana Ini Pakai Ini Yang 200 Juta Hanya Untuk DP Uang Muka Yang Lainnya Gimana Nanti Kalau Dari Gajian Kayaknya Nanti Makannya Wah Itu Terus Itu Sesungguhnya Yang Menyiksa Makanya Hidup Itu Mending Orientasi Diri Aja Ngapain Mendingan Minta Pujian Kepada Allah Makanya Di kalangan Kalangan Orang Yang Sudah Sampai Kayak Para Ali Allah Atau Para Supi Itu Para Ulama Yang Sudah Kaliber Hai Itu Dipuji Orang Juga Dicaci Maki Juga Nggak Ada Pengaruhnya Apa Nggak Nggak Ada Dipuji Nggak Ada Pengaruh Dihina Pun Nggak Ada Pengaruh Kenapa Orientasinya Selama Dia Tidak Berbuat Sesuatu Yang Bertentangan Dengan Aturan Aturan Allah Saya Kira Ini Saja Mudah Mudah Satu Ayat Pun Bisa Jadi Bekal Bagi Kita Dalam Perdoman Hidup Kita Sehingga Insyaallah Kita Mengejar Akhirat Tetapi Bagian Dunia Diberikan Oleh Allah Dalam Bentuk Ketenangan Dan Kebahagiaan Mari kita Akhiri Dengan Doa Alhamdulillah Alamin Wassalatu Wassalam Wala Alhamdulillah 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 Allah Jadikanlah Pertemuan Ini Pertemuan Yang Kurahmati Pertemuan Yang Kuberkahi Pertemuan Yang Menjadikan Iman Kami Semakin Kokoh Pertemuan Yang Kota Nampakan Dalam Jiwa Kami Agar Kami Punya Punya Cita Cita Akhirat Yang Tertanam Dalam Jiwa Kami Dengan memfungsikan apapun yang kau anugerahkan kepada kami Tujuannya untuk akhirat Dengan cara berbuat baik yang terbaik Dengan sesama ya Allah Maka jadikanlah perbuatan kami yang terbaik Untuk tidak pernah kami nodai Dengan perbuatan kami sendiri ya Allah Sehingga kami termasuk merusak amal kami sendiri Jauhkanlah diri kami dari perbuatan-perbuatan yang merusak Merusak apapun yang termasuk kategori Dalam ajaranmu ya Allah Merusak Karena sesungguhnya engkau tidak suka terhadap orang-orang yang merusak Robana atina pidunia hasanah Wafil akhirati hasanah Wawakil adha banar Walhamdulillah alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Bersama Salih Sapa TV